Saya akan melanjutkan pertemuan ke-10 membahas mengenai sejarah arsitektur. Judulnya adalah Geografi dan Budaya Dalam Sejarah Arsitektur. Untuk membuka ini, saya tunjukkan sebuah karya arsitektur yang ada di Pulau Bali, terlihat di gambar samping itu, di Pura Uluwatu di Denpasar Selatan. Di Pura Uluwatu itu terletak pada sebuah bukit kapur, namanya Bukit Ungasan. Terus kemudian bukit itu sampai menjorok ke sisi selatan, berbatasan dengan pantai selatan yang ganas, yang langsung berhadapan dengan samudera Indonesia. Laut tanpa batas, jauh di sana, menabrak sebuah tebing yang sangat tinggi, yang cukup tinggi. dan di tebing yang tinggi tersebut ada tempat yang cukup datar. Dan kemudian dibuatlah tempat itu untuk bersembahyang kepada Tuhan. Dan di situ namanya Pura Uluwatu. sebuah kearifan lokal, sebuah kecerdasan lokal dari leluhur Nusantara, yang menempatkan arsitektur terkoordinasi dengan alam semesta yang indah. Keindahan dari buatan Tuhan dipadu dengan keindahan dari buatan manusia. bahwa orang Nusantara memahami bumi ini sudah indah sebenarnya. Kehadiran arsitektur jangan sampai malah menjadikannya tidak indah, tetapi harus menjadikannya menjadi lebih indah. Istilah bahasa Jawanya memayu Hayuning Buwono. Hayuning Buwono itu cantiknya bumi. bumi itu sudah cantik terus memayu dipercantik lagi. Jadi itu memayu Hayuning Buwono itu adalah prinsip orang-orang Nusantara khususnya ini pada budaya Jawa. Terus ini seperti biasa saya tunjukkan dulu mengenai jabaran dari buku yang saya pergunakan untuk mengulas sejarah arsitektur dengan judul What is architectural history karyanya Andrew Leeds. Pada pertemuan ke-10 ini di halaman 53 kalau tidak salah itu ada pembahasan tentang geography and culture. Tertulis dalam bahasa Inggris The characteristic of an architectural history shaped by geographical factors parallel those growing limit from national, imperial, regional, municipal, and other geopolitical borders. Or those that map onto cultural and or linguistic territories dan seterusnya. Ini mungkin pembahasannya agak berbeda dengan pembuka tadi. Kalau di pembuka tadi saya menjelaskan mengenai bagaimana arsitek ketika berkarya mempergunakan tempat. Ini pembahasannya lebih luas bukan lagi pada geografi dan budaya tetapi lebih pada geopolitik yang dibahas buku ini. Jadi terjemahannya begini nih ya. Karakteristik sejarah arsitektur yang dibentuk oleh faktor biografi paralel dengan batas-batas pinjaman dari batas-batas geopolitik nasional, imperial, regional, dan lainnya. Atau yang memetakkan kewilayah budaya dan atau bahasa. Pengelompokan dan geografi ekstra teritorial atau diaspora. Diaspora itu adalah kaum berantau ya. Ini pada pembahasan pertama ini geografinya itu terkait dengan geopolitik. Jadi yang disoroti adalah kaum diaspora atau perantau. Bahwa seseorang yang merantau atau gini, seseorang sudah memiliki budaya dan geografi tersendiri yang membentuk karakter arsitektur. Ketika dia merantau, maka bentuk-bentuk arsitekturnya dari kebudayaan dan geografi tempatnya berada itu kemudian dibawa dan ditularkan ke tempat yang lain. Jadi ini, terus saya lanjutkan membacanya. Sejarah arsitektur suatu negara dapat dibelajari sebagai bidang pengetahuan yang terpisah. Terlepas dari komplikasi dan kompromi yang jelas dan tak terelakkan muncul dari negara-negara modern yang berbagi perbatasan dan telah mengalami berbagai tingkat permeabilitas atau yang diperkenalkan oleh imigrasi dan emigrasi. Contoh di samping ini adalah arsitektur kolonial. Ini ada di Indonesia. Banyak bangunan kolonial di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam buku ini dibawa oleh para penjajah, dibawa oleh kaum imperialis, kolonialis begitu. Dan arsitekturnya jelas ini arsitektur Eropa, bukan arsitektur di lokal di Indonesia, walaupun lokasinya ada di Indonesia. Dan saya lanjutkan pembahasannya. Sejarah arsitektur suatu negara kontemporer, bahkan misalnya ya, Mungkin termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah. Atau wilayah-wilayah yang dapat dilihat yang sejarah arsitekturalnya telah berkembang secara koheren. Koheren itu jelas atau terang. Dalam kelompok nasionalis yang lebih besar. Terus, kemudian saya lanjutkan. Bangsa abad ke-20 mungkin tunduk pada mekanisme kolonisasi. Menghubungkan satu wilayah dan sejarahnya dengan grup kolonial dan akhirnya ke koloni lainnya. Sejarah arsitektural Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Kanada Berbeda pada sejumlah istilah saat berbagi penerapan koloni di bawah pemerintahan Inggris. Gambar di samping ini, ini adalah rumahnya Gubernur Jenderal Reflos, Gubernur Jenderal Inggris. Dan ini arsitektural kolonial, di mana pilar-pilarnya itu kan jelas terbawa oleh gaya neoklasik. Tetapi dipadu dengan atap tradisional di Nusantara. Ya, inilah tentang geopolitiknya, tentang geografi. Geografinya di Nusantara dengan atap yang lebar seperti itu. Terus geografinya di Eropa dengan pilar-pilar beton, pilar-pilar batu. Akhirnya dipadukan menjadi arsitektur kolonial seperti ini. Dan memang sampai sekarang, arsitektur yang dianggap arsitektur modern pada abad ke-20 seperti penjelasan ini, ya merupakan dampak berantai dari kolonisasi yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Dari Inggris, maupun Belanda, Perancis juga begitu. Kemudian Spanyol, Portugis ya itu yang kemudian menjajah bangsa-bangsa yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Saya lanjutkan membacanya untuk keterangan di buku ini. Demikian juga untuk Afrika Selatan, Indonesia, dan New York dalam kaitannya dengan penjajahan Belanda. Beberapa sejarawan arsitektur akan menganggap konsep negara atau wilayah begitu mudah dan pasif seperti garis-garis peta. Ini bukan untuk mengatakan bahwa garis-garis itu tidak menawarkan titik awal yang berguna untuk mempertimbangkan arsitektur suatu wilayah atau budaya. Sebuah sejarah arsitektur di Swiss, ini sebagai contoh, mungkin secara tegas mengintrospeksi atau menangani masalah baik praktis maupun konseptual dari arsitektur yang bergerak dengan mudah antara satu negara dan negara yang lainnya. Dari Swiss atau pindah ke sana, atau mengidentifikasi dengan kuat dengan satu tetangga atau komunitas linguistik. Budaya itu dijelaskan dengan komunitas linguistik ini. Pada budaya yang sama dengan bahasa yang sama, bisa terjadi arsitektur yang bentuknya sama juga. Di samping itu adalah contoh bangunan kolonial di Swiss. Kalau tadi rumahnya refless, itu gabungan antara bentuk Eropa dengan bentuk yang ada di Indonesia. Kalau ini gabungan antara bentuk Eropa dengan bentuk yang ada di Swiss. Di Swiss, daerah yang dingin, ada banyak hutan, ada banyak kayu, kayu-kayunya itu yang dipakai untuk menghias bangunan. Saya lanjutkan untuk membacanya. Sebuah contoh yang aneh dari sejarah yang bertentangan dengan permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan menyaring. Permeabilitas geografis semacam ini adalah survei modernis dan fotografis. G. Builder-Smith dari Swiss Building Native and Modern Architecture tahun 1950. Ini dianggap aneh ya, dalam kata pengantar yang panjang, sejarawan Swiss kelahiran Praha, Siegfried Gideon, menawarkan refleksi yang teralihkan pada karakter Swiss yang diperluas dalam isi akun Smith yaitu pengantar arsitektur asli. Gideon dimulai dengan penjelasannya sebagai berikut. Ini penjelasannya Gideon. Bangunan natif atau asli atau vernacular yang diperlihatkan pada halaman-halaman berikut ini terdiri dari tempat tinggal di mana orang-orang di negara itu tinggal dan bangunan yang mereka gunakan untuk memperoleh penghidupan mereka seperti lumbung dan tambahan pertanian. Buku ini tidak akan membahas kecuali secara sepintas pada monumen komunal yang lebih kaya atau bangunan publik dari langgam turunan. Sebagian besar langgamnya asing. Untuk ini, bahkan di daerah terpecil hampir selalu dilakukan di bawah perlindungan atau pengaruh gereja atau lokal. pemerintahan yang keduanya berpengalaman dalam perkembangan arsitektur di luar negeri. Yang contoh di samping kanan ini bangunan asli di Swiss, bangunan tradisional di Swiss yang belum tersentuh kolonial ya. Bentuknya ya tidak mengikuti gaya neoklasik. Bentuk ini yang disebut bangunan netif atau yang vernakular. Vernakular itu yang artinya sederhana begitu. Ini tulisannya dari Gideon itu tadi ya penjelasannya. Terus kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya dari Gideon ini tentang gereja-gereja ya. Gereja-gereja akan disentuh karena mereka begitu erat terikat dengan kehidupan penduduk. Tetapi tidak dengan katedral atau renaissance gotik atau barok seperti itu. Bentuk-bentuk ini dapat dilihat dalam contoh jauh di negara asal mereka, di empat sisi negara Swiss. Di sebelah kanan ini contoh katedral di Swiss. jelas-jelas menggunakan gaya neoklasik. Tetapi di sebelah kirinya itu yang besar itu itu juga gereja juga. Gereja di pedesaan. Bangunannya bangunan tradisional di Swiss. Bangunan yang natif, yang vernakular itu. Jiri-jiri kayunya walaupun tidak silang-silang atau kotak-kotak begitu dengan papan dan kayu begitu. Tetapi ini kayunya bisa ditumpuk-tumpuk begitu. Terus kemudian penjelasan di buku ini saya bacakan ya. Kualifikasi untuk dimasukkan dalam bangunan di Swiss adalah demonstrasi karakter asli. Untuk Hideon, ini tidak termasuk karya-karya arsitektur Swiss yang mengadopsi dan mengadaptasi gaya, bentuk, dan jenis yang berasal dari tempat lain. Dan dengan demikian selaras dengan sejarah arsitektur gerejawi di Eropa. Arsitektur gerejawi di Eropa ini pokoknya inti dari permasalahannya. Jadi di sebelah kanan itu juga katedral yang ada di Swiss dengan bahan batu bata begitu. Yang di sebelah kiri itu juga katedral. Di mana ini? Ada yang tahu? Yang di sebelah kiri bangunannya. Ini juga bangunan kolonial kalau melihat bentuknya. Ada gaya neoklasik. Dan kalau ini gaya neoklasik tentunya di abad-abad ke-18 jadi sebelum era-era modern era modern abad ke-19 bangunan kolonialnya sudah bentuk-bentuk yang modern pula yang berubah garis dan bidang begitu. Saya perbesar fotonya. Ini detail dari bangunan gereja tadi. Ternyata ini di Indonesia ya. Ada tulisan gereja katolik kelahiran Santa Perawan Maria. Saya perbesar lagi ya tulisannya. Gereja katolik kelahiran Santa Perawan Maria di Jalan Kepanjian nomor 4 sampai 6 Surabaya. Jadi yang tadi bangunannya hampir sama dengan yang di Swiss dan yang ada di Surabaya. Padahal Swiss punya geografi dan budaya arsektur sendiri. Di Surabaya juga punya geografi dan budaya arsektur sendiri. Tetapi karena kolonialisasi maka bentuk bangunan yang ada di Swiss bisa mirip dengan bangunan yang ada di Surabaya. Ya ini masalahnya sekarang. Kalau terus kemudian semuanya dilakukan dengan seperti ini maka sulit untuk bisa mencari jati diri. menjadi tidak menarik orang Swiss yang mengunjungi Surabaya mendapatkan bentuk bangunan yang sama dengan Swiss. Kan tentunya ketika orang Swiss ingin ke Surabaya dia ingin melihat bentuk bangunan yang khas dari Surabaya itu seperti apa. Tidak ada ternyata yang ada bangunan kolonial yang sama dengan bangunan kolonial yang ada di Swiss. Oleh karena itulah orang dari luar negeri lebih senang ke Bali karena di Bali banyak bangunan-bangunan yang tidak ada di Eropa. Orang-orang yang senang dengan Frank Gehry Saadid di Eropa begitu yang terbiasa dengan arsitektur-arsitektur seperti itu mendapati arsitektur yang berbeda yang ada di Bali dan itu tidak kalah indahnya dengan yang didesain oleh Frank Gehry maupun Saadid. karena itu memang dicari tapi kalau di Surabaya ya bangunan-bangunannya ya sudah seperti itu tidak ada lagi yang bisa dibedakan antara karakter arsitektur di Surabaya dengan karakter arsitektur yang ada di Eropa begitu. saya lanjutkan untuk tulisan dari bukunya Andrew Leeds ini What is Architectural History ya diterbitkan hampir 20 tahun kemudian buku yang berjudul New Direction in Swiss Architecture ini tahun 1969 1969 itu 4 tahun setelah peristiwa G30 SBKI kalau ada di Indonesia tapi di sana dianggap sebagai titik awal dan New Director New Direction adalah buku dengan cakupan dan tujuan yang sebanding penulisnya Jill Bachman dan Stanislaus von Moss mengambil sikap yang lebih ambivalen dengan kualifikasi karakter auto nah ini apa ini CHTH karakter auto Kotonus Smith meskipun negara dapat mengklaim beberapa identifikasi yang jelas yaitu mesin coklat keju dan arloji yang itu ada yang ada di luar ya di Swiss yaitu ya coklat Swiss begitu kemudian arloji dari Swiss di luar netralitas yang terkenal itu mereka bertanya adakah nilai yang dapat didimitisikan sebagai Swiss yang spesifik kembali ini saya tampilkan bentuk bangunan di Swiss yang di sebelah kanan itu karakternya jelas bentuk-bentuk bangunan ini kalau kita melihat bentuk bangunan ini kita ingat tentang coklat yang dari Swiss begitu negara seperti itu jadi keindahan-keindahan arsitektur yang terkait dengan masyarakat budaya alam sekitarnya itu yang perlu untuk ditonjolkan ini foto yang menunjukkan bangunan tradisional di Swiss bangunan asli Swiss karakter Swiss nya itu ya seperti inilah begitu terus kemudian di gambar selanjutnya ini bangunan modernnya mari kita amati bersama adakah keberlanjutan yang terjadi dari bangunan tradisional tadi menuju ke bangunan kontemporer ini saya kira ada bentuk segitiganya untuk atap itu jelas terpakai dan kemudian ada unsur-unsur kayu yang diterapkan dengan gaya puitik arsitektur yang lainnya tidak terus kemudian melulu kotak-kotak begitu saja agar bisa terbedakan kalau bangunannya itu dengan kayu yang dibentuk kotak-kotak dan papan yang nyilang-nyilang seperti itu maka itu bangunan pada jaman Uno di Swiss dan pada era modern bangunannya mestinya berbeda jadi desain itu style itu langgam itu juga bisa menjadi penanda dari jaman bangunan seperti ini jelas di abad ke-21 sedangkan bangunan yang tadi ada di abad ke-18 atau 19 yang ada kayu kotak-kotak begitu ini desain yang selanjutnya juga sama ini juga di Swiss pada saat musim salju ada bangunan kenapa kok atapnya seperti itu karena ini lokasinya di tempat yang bermusim salju sehingga kalau mau membersihkan atap harus cepat dengan kemiringan begitu unsur kayunya dipakai untuk menghiasi dindingnya itu ini adalah upaya untuk modernisasi dan upaya untuk tetap memantapkan jati diri sebagai sebuah bangsa dalam aspektur sekarang yang ada di Indonesia ini kita kehilangan jati diri itu kita harus mencarinya menjadikannya ciri kalau itu bisa dijadikan ciri maka itu akan menjadi terkenal akan menjadi karya yang berkualitas nilainya akan menjadi karya yang baik saya lanjutkan untuk membaca lagi tentang yang tertulis di buku What is architectural history karya Andrew Leeds ini tadi ruang lingkup buku Bachman dan Von Moss dekat dengan bukunya Smith keduanya menyangkut aspektur modern tetapi sementara contoh terakhir menunjukkan hubungan nyata dengan tempat tertentu yang pertama menganggap fungsi wilayah sebagai pengaturan untuk pertukaran yang bekerja antara Swissisme dan internasionalisme di Eropa jadi di Eropa pun di Swiss pun juga mengalami masalah yang sama dengan kita tentang pertanyaan kerjati dirian arsitektur itu tidak ada internasionalismenya tetapi arsitektur itu yang ada adalah regionalismenya karena setiap tempat memiliki wilayah dan karakter sendiri bangunan yang ada di di lokasi geografi yang beriklim salju tentu akan berbeda dengan bangunan yang ada di iklim tropis lembab seperti yang ada di Indonesia ini bukaan jendelanya bisa berbeda kalau tadi lihat bangunannya rapat rapat tidak ada angin-angin berbeda kalau di Indonesia justru malah banyak angin-angin karena disini iklim itu tidak sampai membunuh kalau panas tidak sampai panas sekali kalau kemudian itu dingin tidak sampai kemudian banyak salju begitu dengan resiko menghabiskan terlalu lama untuk satu contoh nasional ini sebuah buku ketiga kira-kira sejaman dengan dua sebelumnya menggambarkan satu sikap lanjut tersedia untuk sejarawan yang peduli dengan batas-batas yang ditawarkan oleh perbatasan geopolitik jadi itu memang hal yang dilematis yang dibahas di buku ini semuanya memang diawali dengan kolonialisme dan internasionalisme itu tadi dan ini di bukunya yang saya tampilkan di gambar sebelah kanan ini bukunya yang Jules Beckman ini tadi dengan Stanislaus von Moss judulnya adalah New Directions in Swiss Architecture covernya ini sudah jelas menunjukkan ada unsur segitiga dalam modernitas arsitektur yang khas dari Swiss terus kemudian ada unsur garis-garis yang merupakan perwakilan dari sebuah bentuk kayu kayu batang-batangnya disusun dijajar menjadi sebuah bidang saya lanjutkan membaca buku ini apa yang dimiliki oleh pembagian metodologis dalam sejarah arsitektur biografi dan geopolitik untuk satu hal mereka berbagi kebutuhan untuk meneguisasikan keseimbangan umum dengan yang khusus seberapa jauh kita dapat membaca karya seorang arsitek sebagai indeks dari generasinya jadi ini penting bahwa karya arsitektur yang terkait dengan sejarah dan itu bisa didefinisikan bahwa sejarah itu terkait dengan kolonialisme itu mewakili sebuah budaya dari generasi bangsa jadi tidak bisa terus kemudian disamaratakan dengan internasionalisme ini saya lanjutkan membacanya ya seberapa jauh kita dapat membaca karya seorang arsitek sebagai indeks dari generasinya atau arsitektur negara kerajaan atau wilayah yang berbeda sebagai manifestasi dari arus transnasional atau internasional yang lebih luas jadi artinya tidak ditolak genung kolonial itu memang sudah merupakan fakta sejarah yang sudah terjadi tetapi terus kemudian jangan kebablasan dicari karakternya ilmu dan teknologi yang ada sekarang terhadap bangunan itu memang semuanya terkait dengan kolonialisme istilah-istilah konstruksi jadi seperti kuda-kuda itu ada gording itu bahasa belanda istilah beton itu bahasa belanda lisplang itu bahasa belanda bovenlitz bahasa belanda semuanya dan itu terjadi karena kolonialisme seharusnya kita juga memiliki bahasa-bahasa sendiri untuk istilah-istilah seperti itu di inggris namanya kangkrit di belanda namanya beton kita meniru dengan belanda namanya beton juga saya lanjutkan membacanya sejarawan gerakan modern sejarawan gerakan modern telah khususnya menghadapi masalah ini baik dari perspektif biografis maupun geopolitik seberapa jauh sejarawan artiektur dapat menekan kota yang ditentukan dari subjek mereka irreduksibilitas biografis atau nasional jadi ini yang poin yang perlu dipertimbangkan yang terkait dengan penjelasan mengenai geografi dan budaya itu tadi geografi adalah sebuah wilayah tertentu terus kemudian budaya itu adalah budaya yang muncul dari geografi tertentu pulang dan tentu tidak dimungkinkan ada pertukaran teknologi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tetapi jangan sampai kebablasan pertukaran teknologi itu jangan sampai menghilangkan karakter dari suatu wilayah contoh foto di sebelah kanan ini juga bangunan kolonial yang ada di Bali karena ini tadi saya pembukanya memberikan contoh arsitektur tradisional di Bali di Pura Uluwatu yang sungguh indah memiliki karakter tersendiri menampilkan sebuah hubungan antara geografi dan arsitekturnya nah ini kalau kolonialisme ini karena memang ini orang Belanda yang senang untuk menerapkannya dan ternyata bentuk-bentuk bangunan Belanda ini juga disenangi oleh masyarakat lokal dan bisa jadi ini ada raja yang senang di Bali dengan bangunan kolonial terus ingin dibangunkan biar keren seperti orang Eropa begitu ya ya gak apa-apa begitu tapi ya tetap saja ada karakter Balinya ini dilihat dari ujung atapnya itu ada ukir-ukirannya seperti itu kemudian bangunan Eropa yang biasanya di musim salju itu bangunannya harus rapat begitu disini terlihat bangunannya banyak perlubangan ada angin-angin ada terasnya begitu jadi kalau tadi dicontohkan bangunan modern di Swiss tadi jangan ditiru persis tiru prinsipnya bagaimana dari tradisionalitas yang ada di negara mereka dari aspek native dan vernacular yang ada di Swiss itu oleh arsitek Swiss diterapkan untuk era yang modern begitu jangan lupa Lekobusir itu juga dari Swiss loh arsitek itu di Swiss arsiteknya bagus-bagus jangan meniru bangunannya Swiss yang tadi tapi pakai lah prinsipnya untuk memodernkan bangunan Bali yang ada di era sekarang itu apa caranya ternyata kalau saya lihat seperti contoh kasus di Swiss tadi itu diamati atau dipelajari atau didefinisikan order order hal-hal yang menjadi aturan-aturan sehingga sebuah bangunan itu bisa menjadi sebuah bangunan tradisional di Swiss nah order-order atau aturan-aturan itu kemudian diterapkan pada bentuk pada bahan bangunan material yang terkait dengan modernitas jika di era modern itu ada kaca yang bisa besar sedangkan di era kuno tidak bisa maka pakai kaca itu di ekspos seluas mungkin dipergunakan sebagus mungkin dengan karakter di negara Swiss yang indah maka kaca itu dibuat bentuknya yang lebar-lebar agar bisa kelihatan yang ada di luar dengan lega begitu saya lanjutkan membaca tulisan terakhir dari bagian biografi dan budaya ini ya dalam kebanyakan kasus batasan geopolitik menawarkan cara yang berguna dan mudah untuk membatasi sejarah arsitektur batas-batas ini bagaimanapun tidak alami atau statis ada banyak yang harus dipelajari dari konteks jarawan itu sendiri dalam cara ia membangun suatu wilayah geografi atau budaya jadi membahas jarah arsitektur memang perlu mempertimbangkan geografi dan budaya ini kan bisa membuat pendefinisian ya kalau bangunan seperti ini contoh foto ini jelas ini budayanya budaya Bali geografinya secara geopolitik ya terkait dengan di Bali tapi geopolitik transfer budaya dari luar menuju ke Bali juga ada dengan adanya gaya neoklasik pilar-pilar di Bali yang di depan itu yang berukir dari kayu di dalamnya itu ada pilar dengan struktur batu-bata yang dibuat melingkar seperti pilar di Yunani begitu dan memiliki kepala atau kapitol jadi ini merupakan cara orang di masa lalu di era kolonial untuk beradopsi mengadopsi mengadopsi aspek luar dan tetap menyaring memfilternya dan untuk mempertahankan aspek yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya sendiri sehingga jati diri Bali di dalam bangunan ini masih tetap tampak dan bahkan dibuatkan yang utama karena pilar kayunya itu diletakkan di bagian depan pilar kayunya itu untuk menyangga tritis sedangkan pilar betonnya itu untuk menyangga atap atau kuda-kuda utama dari bangunan ini kecerdikan arsitek dalam mendesainnya ini yang cukup penting diterapkan demikian penjelasan ini semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih